Week 15 tahun 2022. Aduh, gara-gara bikin konten ini, saya berasa jadi cepet tua. Nggak terasa udah week 15 aja ya. Kira-kira apa aja yang terjadi di sejarah teknologi dari tanggal 10 sampai 16 April ini? Lagi nyari keyboard mekanikal yang bukan cuma enak dipakai, tapi enak dipandang. Asus ROG Strix Flare 2 Animate. Mekanikal gaming keyboard dengan animatrix LED display. Di sini kamu nggak cuma bisa ngatur warna, tapi bisa membuat gambar custom dan juga animasi. Desainnya cakep banget. Ergonomis dengan detachable wrist rest yang punya light diffuser dan punya dedicated media button. Jangan tanya soal performance. Polling rate-nya udah 8000Hz. Menggunakan swappable switch ROG NX atau Cherry MX sesuai selera kamu, ROG Switch Stabilizer untuk kenyamanan ngetik, dan built-in sound dampening foam untuk meredam noise dan echo dari dalam keyboard-nya. Fitur USB passthrough-nya membuat keyboard ini semakin asik digunakan. ROG Strix Flare 2 Animate Halo semua, jump di mana? Saya udah beberapa kali cerita tentang ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Dia adalah general purpose computer pertama di dunia yang full electronic dan programmable. Dan ENIAC ini adalah hasil desain Alan Turing. Buat yang belum kenal sama Alan Turing, saya sarankan kamu coba tonton film The Imitation Game. Di situ menceritakan tentang kisah hidupnya Alan Turing yang diperankan oleh Doctor Strange dan si ENIAC ini. Kalau cerita yang di film itu jauh lebih menarik daripada yang saya ceritain sekarang. Karena di sini yang akan saya ceritain cuma kejadian satu hari doang, di tanggal 10 April tahun 1943. Itu adalah hari di mana ENIAC ini pertama kali dibuat oleh tim researcher dari University of Pennsylvania. Ceritanya, ENIAC ini bisa melakukan perhitungan seribu kali lebih kenceng dibandingin komputer yang ada dari generasi sebelumnya. Tapi ternyata pembuatan ENIAC ini dilanjutkan secara diam-diam. Rahasia. Karena ternyata waktu itu memang dia digunakan sebagai alat pendukung perang. Dan akhirnya ENIAC ini baru berhasil diselesaikan setelah Perang Dunia II selesai dan baru mulai dikenalkan ke publik di tahun 1946. Minggu lalu saya udah cerita tentang John Scully mantan bosnya PepsiCo yang ternyata dilirik sama Steve Jobs dan akhirnya ditarik untuk menjadi pemimpin Apple Computer. Tapi ternyata di dunia bisnis yang berhubungan dengan uang dalam jumlah besar itu hampir mirip dengan dunia politik. Tidak ada kawan dan tidak ada lawan yang abadi. Tanggal 11 April 1985, tepat 2 tahun setelah John Scully ini ditarik sama Steve Jobs untuk pemimpin Apple, ternyata justru John Scully yang sekarang meminta Steve Jobs agar turun dari posisinya sebagai kepala Macintosh Division. Hal ini diutarakan John Scully pada sebuah board meeting yang ternyata malah justru didukung oleh para eksekutif Apple Computer saat itu. Steve Jobs akhirnya dilepaskan dari semua jabatannya di Apple Computer. Tapi karena dia adalah pendirinya, maka dia masih tetap memegang jabatan sebagai chairman of the board. Tapi apalah artinya kalau pada prakteknya dia sama sekali gak dikasih wawanan apapun di perusahaan tersebut. Akhirnya gak lama kemudian, Steve Jobs beneran keluar dari Apple. Ini pelajaran penting banget buat kamu yang lagi pengen membangun perusahaan dan ceritanya join sama orang lain. Hanya karena kamu pendirinya, bukan berarti kamu bisa berada di situ selamanya. Dan kalau kita bicara tentang pendiri Apple sendiri, semua orang udah sepakat dan kita semua juga udah tahu bahwa yang mendirikan adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Tapi gak semua tahu bahwa ternyata ada pendiri ketiga. Namanya hampir gak pernah disebut, makanya gak heran banyak banget orang yang gak kenal sama dia. Ronald Wayne. Dia adalah co-founder ketiga dari Apple Computer yang ternyata hanya bertahan 11 hari di perusahaan tersebut untuk akhirnya dia keluar dan memutuskan untuk jadi Batman. Di waktu yang singkat bersama Apple Computer, ternyata dia sudah melakukan lumayan banyak. Salah satunya adalah membuat desain Apple logo yang pertama, kemudian menulis surat perjanjian perusahaan, dan juga menulis manual untuk Apple II. Dan bukannya gak percaya dengan Apple Computer, dia sendiri sebenarnya yakin bahwa Apple Computer ini bakal jadi gede. Tapi karena melihat usianya yang udah 42 tahun, akhirnya Ronald Wayne ini sempat bilang bahwa kalau ini dilanjut, dia bakal jadi bangkrut atau bakal jadi orang kaya tapi dikuburan. Streaming lagu udah ada jauh sebelum Spotify lahir. Di tahun 2000-an, saat sebagian dari kamu belum lahir, ternyata sebagian lainnya udah kenal dengan layanan audio streaming yang namanya Napster. Yang bikin beda adalah Napster ini menggunakan teknologi peer-to-peer dan bisa kita nikmati secara gratis. Dan ini adalah sumber permasalahannya. Karena teknologi peer-to-peer ini berarti lagu yang kita ambil, yang kita dengerin, itu adalah koleksi punya orang lain. Dimana koleksi mereka itu belum tentu original. Seandainya pun original, kalau disebarluaskan kayak gitu, akhirnya jatuhnya juga pembajakan namanya. Dan inilah yang menjadi masalah terbesar yang akan dihadapi oleh Napster. Tanggal 13 April tahun 2000, Metallica mengajukan tuntutan kepada Napster berhubungan dengan masalah copyright ini. Tuntutan ini akhirnya diikuti oleh Dr. Dre dan sepertinya juga diikuti oleh beberapa penyanyi lainnya yang akhirnya bisa ditebak berujung pada Napster yang kalah dan akhirnya menyatakan bangkrut. Dan kasus Metallica versus Napster ini justru malah mencoreng namanya Metallica sendiri. Mereka dinilai udah mendapatkan publikasi gratis dengan adanya Napster, tapi ternyata kok malah dituntut balik. Walaupun memang bener, alasan dari Metallica adalah hubungannya dengan copyright. Dan mereka gak salah. Yang jadi permasalahan adalah mundur lagi ke tahun 80-an, ada rumor yang mengatakan bahwa Metallica itu sebenarnya mendukung pembajakan. Karena di awal-awal karir mereka, di mana orang masih belum banyak mengenal Metallica, ternyata mereka mendukung penyebaran lagu underground yang gak bayar. Dan banyak orang menganggap bahwa langkah yang diambil Metallica ini adalah menunjukkan keserakahan mereka. Dan kalau kita bicara pembajakan secara global gitu ya, salah satu produk yang paling banyak dibajak adalah software komputer. Gak bisa dipungkiri karena harganya lumayan mahal. Apalagi kalau kita bicara tentang operating system Windows. Dan kalau masih bicara tentang pembajakan, ada satu negara yang memang terkenal suka membuat barang-barang bajakan. Dan mana lagi kalau bukan Cina. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Tanggal 14 April 1995, pemerintah Cina meluncurkan sebuah program untuk menghilangkan penggunaan software bajakan di instansi pemerintah. Langkah utama yang diambil adalah dengan meningkatkan budget belanja untuk beli software yang original. Kemudian pemerintah Cina juga memberikan wo menang lebih kepada aparatnya untuk menindak orang-orang yang menyebarkan software bajakan. Dan hal ini berlanjut pada penanda tanganan agreement antara pemerintah Cina dengan pemerintah Amerika Serikat untuk sama-sama bekerja memerangi pembajakan. Dulu masih sering kita lihat ada pameran komputer di mall gitu ya. Ada banyak toko atau banyak brand yang memamerkan produk terbaru mereka yang canggih-canggih. Dan kita bisa nyobain. Dan kalau bicara tentang sejarah pameran komputer, ada satu hal yang menarik yang terjadi di tanggal 15 April tahun 1977. Waktu itu diadakan pameran komputer pertama di West Coast Amerika Serikat yang dinamakan West Coast Computer Fair. Acara ini diadakan di San Francisco Civic Auditorium and Brooks Hall. Dan dihadiri oleh hampir 13.000 orang. Dan dia menjadi salah satu pameran komputer paling berpengaruh sepanjang sejarah. Karena di tahun itu ada tiga buah komputer legendaris yang dirilis hampir bersamaan. Apple II, Commodore PET, dan RadioShake TRS-80. Dan ceritanya ketiga komputer baru tadi dipamerkan sehari kemudian di tanggal 16 Aprilnya. Dan yang menarik adalah cerita tentang Apple II dan Commodore PET 2001. Steve Jobs dan Steve Wozniak waktu itu berusaha untuk menjual Apple II ke Commodore. Tapi ternyata ditolak dan akhirnya kedua komputer tadi dirilis dengan menggunakan prosesor yang sama, MOS 6502. Tapi walaupun prosesornya sama, bukan berarti kedua PC ini dijual untuk pasar yang sama. Apple II dijual untuk kalangan menengah ke atas. Dia menawarkan lebih banyak fitur dengan harga yang pastinya juga lebih mahal. Sedangkan Commodore memang diarahkan untuk pasar menengah ke bawah. Karena walaupun prosesornya sama, tapi fitur yang ditawarkan lebih sedikit. Dan itu tadi sejarah teknologi yang terjadi dari tanggal 10 sampai 16 April. Buat kamu yang pengen tahu episode berikutnya, tungguin aja minggu depan.